Video seorang penumpang yang mengganggu kenyamanan penumpang lainnya di kereta api viral di media sosial. PT Kereta Api Indonesia menyesalkan perilaku penumpang tersebut. Video seorang penumpang yang berpenampilan seperti anak pang diusir dari kereta api viral di media sosial. Anak pang ini diduga diusir karena mengganggu kenyamanan penumpang lainnya. Di medsos, netizen menyoroti petugas karena mengeluarkan benda sejenis pistol. PT KAI merespons komentar para netizen. Kaumas PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta, Eva Kairunisa mengatakan video tersebut direkam pada 8 November 2019 di kereta api lokal Rangkas Bitung Merak. Dia juga menjelaskan benda tersebut merupakan senjata kejut. Petugas memegang senjata tersebut atas dasar keamanan. Baru-baru ini PT Kereta Api Indonesia juga menyesalkan perilaku salah satu penumpang di kereta. Dalam video yang kini viral, si penumpang tampak menyemburkan asap di dalam gerbong kereta. PT KAI mengetahui kejadian ini dari media sosial pada 24 Desember 2019. Akun perempuan ini mengunggah video dirinya tengah vaping atau nge-vap di Kereta Api Pangandaran Rute Banjar Gambir, Kereta Premium 2 secara diam-diam. KAI sudah menghubungi penumpang tersebut untuk tidak mengulangi pelanggaran serupa ke depannya. KAI mengaku akan terus meningkatkan pengawasan di lapangan agar kejadian ini bisa dicegah. Untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bersama, KAI mengimbau para penumpang tetap mematuhi segala aturan yang ada. PT Kereta Api Indonesia atau KAI mengantisipasi kepadatan penumpang arus balik libur Natal dan Tahun Baru hingga 5 Januari 2020. Khusus di stasiun Pasar Senen, lonjakan penumpang arus balik diprediksi terjadi di atas tanggal 1 Januari. Sementara untuk puncak arus mudik telah terjadi pada 21 Desember lalu. Pihak KAI mempersiapkan beragam fasilitas seperti tambahan kursi tunggu sebanyak 620 unit. KAI juga menyiapkan tambahan kereta untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Selama masa angkutan Nataru ada 27 kereta reguler dan 5 kereta tambahan yang disiapkan. Secara total ada sekitar 411 ribuan kursi yang disediakan. KAI memprediksi total penumpang selama masa Nataru 2019-2020 adalah sebanyak 1,3 juta orang. Jumlah ini meningkat 7 persen dibandingkan 2018 sebanyak 1,2 juta penumpang. Sementara untuk pengamanan ada 28 personel gabungan dari unsur TNI dan Polri yang berjaga tiap harinya. Meski begitu, KAI mengimbau penumpang kereta tetap berhati-hati dan menjaga barang bawaannya selama di stasiun. Pemirsa Menteri Agama Fahrul Razi menegaskan kepala daerah tidak boleh melarang bawaannya. Warganya melaksanakan ibadah sesuai keyakinan yang dianut. Fahrul memastikan masyarakat mempunyai kebebasan beribadah yang dijamin konstitusi. Hal ini disampaikan Menteri Agama Fahrul Razi usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Kamisiang. Dalam pertemuan tertutup tersebut, menurut Fahrul Razi, Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah dan masyarakat memahami amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin semua pemeluk agama dalam melaksanakan ibadah. Fahrul menegaskan tidak boleh ada keputusan yang bertentangan dengan konstitusi dalam hal kebebasan menjalankan ibadah, walau keputusan tersebut dibuat bersama di tingkat daerah. Sebelumnya, Pusaka Foundation Padang menyatakan empat pemerintah daerah di Sumatera Barat melarang atau menolak rangkaian perayaan Natal 2019. Tercatat Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Darmas Raya, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat menyebut, pemerintah Provinsi Sumatera Barat membatasi perayaan Natal di luar tempat ibadah. Karena kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah, itu adalah amanat konstitusi. Oleh sebab itu tidak bisa dibuat leg spesialisnya. Leg spesialis ini kan ada bunyinya begini ya. Leg spesialis, darogat, legi, generalis. Artinya, kalau dalam hukum itu, hukum yang bersifat khusus bisa menyampingkan hukum yang bersifat umum. Tapi kan hukum yang bersifat umum ini kan amanat konstitusi. Itu tidak bisa lagi dibuat leg spesialisnya. Sehingga itu saya garis bawahi sekali. Dan belum memang dapat, memang harus begitu itu. Jadi supaya teman-teman paham, teman-teman di bawah, bahwa itu amanat konstitusi. Dan tidak bolehlah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menggelar inspeksi mendadak proses perawatan terpidana kasus IKTP Setia Novanto di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Liberty, Sitinjak, datang ke RSPAD bersama dengan Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala. Sidak ini bertujuan untuk melihat secara langsung apakah narapidana korupsi Setia Novanto benar-benar dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Dari hasil kunjungan, keduanya memastikan Setia Novanto dirawat di RSPAD. Liberty, Sitinjak, menyebut Setia Novanto datangi RSPAD Gatot Subroto pada kami siang dan diantar langsung oleh dokter Lapas Sukamiskin. Kedatangan Setnov untuk lakukan pemeriksaan di ruang radiologi. Namun Liberty enggan berkomentar tentang diagnosa penyakit Setia Novanto. Saya datang ke sini mau membuktikan bahwa Set Novanto itu benar-benar ada di rumah sakit. Itu saja. Itu adalah tugas saya sebagai Kepala Kantor Wilayah melakukan pengawasan. Nah hari ini saya bersama Prof ingin melihat itu secara langsung. Karena saya pikir ini bukan ranah kami. Kami hanya mengawasi Pak Kantor Wil pekerja. Kami juga melihat bahwa Pak Setnov dikawal oleh dua petugas dari Lapasi Pinang yang tadi mencerminkan dari pergantian. Lepasian, 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 Lepasian. Sementara itu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan segera menunjuk juri bicara untuk menggantikan Febri Diansyah. KPK berjanji akan terbuka dalam seleksi juri bicara lembaga anti rasuah tersebut. Keputusan mundurnya Febri Diansyah sebagai juri bicara KPK mendapat tanggapan dari Ketua KPK Firly Bahuri. Ditemui usai menghadiri upacara kenaikan pangkat perwira tinggi di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Firly Bahuri mendegaskan jika Febri Diansyah bukan mundur dari juri bicara KPK. Menurut Ketua KPK yang menjabat sebagai analis kebijakan Mabes Polri itu, posisi juri bicara KPK memang sudah lama kosong. Pak Firly, ujin Pak Firly, ujin Pak mundurnya. Pak, ujin Pak mundurnya. Kata siapa mundur? Pak, ujin Pak mundur. Oh, sebenarnya bukan mundur. Memang juri bicara itu kosong. Itu saja, bukan mundur, nggak ada mundur. Memang kriteria seperti itu, Pak, mereka cari untuk jubir mundur. Juri bicara itu memang kosong. Jadi harus kita isi. Hanya itu saja. Firly menambahkan lembaganya akan segera mencari jubir baru pengganti Febri Diansyah. Menurut Firly Bahuri, kriteria sosok juri bicara yang baru akan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. Namun Firly memastikan kriteria jubir yang ditetapkan pimpinan KPK tidak akan membatasi asal calon bakal jubir baru. Jenderal Polisi Bintang 3 itu juga berjanji seleksi jubir KPK bakal dilakukan secara terbuka. Karolus Dori, JawaPosTV JawaPosTV Pemerintah menetapkan konsorsium perusahaan asal Singapura sebagai pengelola bandara Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Konsorsium yang terdiri dari tiga perusahaan itu akan mengelola bandara di Pulau Komodo selama 25 tahun. Pemerintah akhirnya mengumumkan pemenang pengelola bandara Labuan Bajo, Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur dalam kerjasama pemerintah badan usaha atau KPBU. Pemenang pengelola bandara tersebut yakni konsorsium Kardec, Aeroservice, Changi Airports International, serta Changi Airports Mena. Tak main-main, konsorsium asal Singapura ini berkomitmen akan mengucurkan investasi sebesar 1,2 triliun rupiah. Changi Airports International dan Changi Airports Mena Lloyd. Berapa investasi yang dilakukan? Yang dilakukan investasi sebanyak 1,2 triliun rupiah. 3 miliar, di mana ini akan dilakukan biaya operasional sebanyak 5,7 triliun selama 25 tahun. Selain itu juga ada jaminan 5 miliar dari investor. Kementerian Keuangan, titik beratnya adalah aset negara yang digunakan atau dimiliki oleh negara dikerjasamakan dengan pihak swasta. Di dalam kerjasama ini kami tidak menyertakan uang APBN, tapi menyertakan aset negara yang dikerjasamakan. Saya ingin menyampaikan terima kasih. Konsorsium yang dipimpin Cardic Aeroservice berhasil mengalahkan tiga konsorsium perusahaan dalam negeri. Pemerintah mengklaim pemilihan konsorsium Changi ini didasari tidak hanya besarnya investasi, namun mempertimbangkan konektivitas internasional. Dengan keberhasilan ini, Cardic Aeroservice berhak mengelola Bandara Labuan Bajo selama 25 tahun. Leo Vina Putri, Vani Rama, CioPosTV Benarnya pada Dorivu 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 Terima kasih telah menonton 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 Pemerintah Menurut Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton